Halo semua, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini Tanggal 31 Agustus 2023 Dianya siapa boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati Aku akan mencoba menarik energi dia Orang yang kamu fokuskan Oke, banyak sekali I'm so attracted to you Isi hati dia, dia masih tertarik sama kamu I left when you saw, I saw you with someone Aku akan pergi kalau kamu misalkan udah sama orang lain I put myself in work to forget you Aku akan Bukan aku akan ya Tapi aku itu menenggelamkan diriku dalam kesibukan pekerjaan Agar aku bisa melupakan kamu Kata dia You don't know how hard it was to let you go Kamu tau gak sih Bagaimana sakitnya, bagaimana How hard, bagaimana Sakitnya ya, bagaimana aku harus bisa menahan gitu ya Rasa sakitnya Beratnya Beratnya kehilangan kamu Melepaskan kamu pergi Kayak gitu It was my fault But I blame you Ini semua salahku Tapi aku Justru malah Nyalahin kamu I know exactly what I was doing Jadi Dia tau banget kok Apa yang dia lakukan Sedetail itu dia tau Ya, dia tau banget Oke Disini aku akan mengambil tarotnya Ada 9 of 1 2 of pentacles reverse The chariot Page of sword Seven of sword One more Judgement Oke, setelah berpisah Aku lihat disini dia sadar Ternyata Benar kata orang-orang tuh Kalau memang mau punya hubungan Itu memang harus dari kedua belah pihak Mau sama-sama memperjuangkan Mau sama-sama berkorban Ya Dibilang orang Namanya orang cinta itu buta Yes Ternyata benar Memang seperti itu Ya Mungkin selama ini dia itu cuek Kayak masa bodoh tentang Omongan yang namanya kata cinta-cintaan tuh ya Yang Ya kalau Mau punya hubungan yang serius Ya harus memang dari kedua belah pihak Mau sama-sama memperjuangkan Nah gitu Dia bilang kayak gitu Oke Akhirnya dia sadar setelah berpisah Sedangkan kamu Betapa Bodohnya dia Menyanyiakan kamu kemarin Cuek sama kamu Mementingkan diri sendiri Seperti itu Akhirnya dia sadar sekarang Dia membutuhkan kamu Dan Ya Memang harus ada Kedua belah pihak Yang mau sama-sama Berjuang dalam hubungan ini Dan Aku lihat disini Dia akan datang lagi Kembali lagi Ada union Lagi sama kamu Untuk memperjuangkan kamu Menjadi pasangannya Dan aku lihat juga disini Dia akan Mengambil langkah Ketika dia datang Nanti dia akan mengambil langkah Selanjutnya Maksudnya itu gini Kalau misalkan kalian kemarin Cuma pacaran Terus berpisah Ya Dia akan datang nanti Dengan suatu tawaran Lamaran Pernikahan Seperti itu Intinya Akan ada kenaikan level Di dalam hubungan kalian Ya Dan kalian disini juga Akan Merencanakan Untuk mengubah Arah hubungan kalian Ini Mau Membuatnya Kayak mana Itu Intinya akan ada Suatu perbedaan Dari hubungan kalian Yang kemarin Dengan hubungan kalian Yang sekarang Seperti itu Dan aku lihat Juga disini Dia akan Udah teguh hati Ya Yakin Dengan kamu Untuk Melangkah Maju Kedepan Apa yang akan Melangkah Maju ke depan Untuk menjalin Suatu hubungan Yang serius Gitu ya Dan Two of pentacles Nya reverse Dan dia sadar Gitu ya Saat kemarin Dia sama Kamu itu Dia ini Terlalu Mengambil Banyak tanggung jawab Terutama Di dalam Karir Dalam Pekerjaan Sehingga Di sini Dia itu Stres Dia sulit Untuk meluangkan Waktu Untuk kamu Dia Nyuekin kamu Dia gak memberikan Waktu Atau bahkan Komunikasi Dengan kamu pun Itu jarang sekali Jadi di sini Jadi di sini Dia menyesal Bahkan aku Lihat juga Di sini Dia Menghadirkan Pihak ketiga Atau dia Selingkuh Di sini Aku lihat Di sini Dia menyesal Dan Dia Dia gimana ya Karena kehidupannya itu Terbebani Dengan urusan pribadi Dengan Kewajiban pribadi Jadi Dia merasa Dia salah Gitu ya Dia salah Karena telah Hanya berfokus itu Pada Kewajiban pribadinya Itu aja Ya kerjaan Ya Apa namanya Memenuhi Apa Perekonomian Keluarga besarnya Doang Gitu ya Dia hanya fokus pada itu Dia tidak Memfokuskan padamu Dan Juga aku lihat Ada perselingkuhan Di sini Ya Dia itu Ya Dia tahu Dia menyesal Jadi Aku lihat Sini hubungannya Hancur ya Hancur Karena tidak ada Dia tidak bisa Meluangkan waktu Untuk kamu Wow Oke Kemudian ada The Chariot Dan Aku lihat Berarti Kalau The Chariot Ini Dia itu Sekarang Sudah faham Ya Setelah Pertengkaran Kemudian Setelah Adanya Apa ya Pengecewaan Gitu ya Kemudian Berakhirnya Hubungan Akhirnya Di sini Dia faham Dia sudah Bisa mengambil Kendali Dan mencari Tahu Dengan tepat Apa yang Dia inginkan Dalam hubungan Romansa Dia Gitu ya Dan dia juga Udah yakin Udah Tahu Udah Mau bertindak Ya Menemukan Tujuan Dia Sebenarnya Cinta Dia itu Mau Dia kasih Ke siapa Ya Dan cinta Dia itu Adanya Untuk Siapa Gitu ya Dia Benar-benar Menginginkan Kamu Di sini Dan dia Udah Berani Tekad Dan Yakin Cinta Dia itu Hanya Untuk Kamu Ya Bahkan Di sini Aku Lihat Dia akan Datang Dengan Kamu Dengan Keberanian Dengan Tekad Dengan Keyakinan Sepenuhnya Ya Untuk Datang Lagi Ke kamu Karena Di sini Dia udah Bisa Mengendalikan Diri Dia Udah Bisa Mengendalikan Pikiran Dia Juga Mengendalikan Hati Dia Yang Tadinya Hati Dia Itu Cuman Masih Dikeluti Oleh Ego Yang Antara Mau Datang Ataupun Tidak Gitu Ke Arah Kamu Masih Pikir Dulu Itu Ya Ngapain Aku Datang Lagi Ke Kamu Kan Kamu ABC Nah Tapi Aku Masih Sayang Nah Masih Ada Pergejolakan Kemarin Kemarin Dan Ini Udah Dia Kendalikan Udah Bisa Dia Buat Jadi Satu Jalur Gitu Ya Kemudian Ada Page Of Sort Oke Aku Melihat Memang Dari Sisi Dia Kemarin Itu Menjalin Hubungan Sama Kamu Itu Kayak Bermain Dengan Emosi Bermain Dengan Mental Bermain Dengan Pikiran Gitu Maksudnya Adalah Gini Dia Kan Selalu Fokus Pada Pekerjaan Ya Pada Kewajiban Pribadi Dia Nah Dia Itu Komunikasi Juga Gak Intens Sama Kamu Jadi Dia Pengennya Itu Ya Udah Gitu Dia Sekarang Ini Fokus Sama Pekerjaan Tanpa Dia Harus Mengkomunikasinya Sama Kamu Akhirnya Harusnya Kamu Yang Mengerti Kan Itu Gak Bisa Gak Semua Orang Akan Faham Tanpa Pasangannya Berbicara Nah Itulah Yang Sedang Dia Mainkan Dengan Kamu Sebenarnya Itu Kayak Bukan Suatu Permainan Sih Bagi Dia Tapi Bagi Si Kamunya Si Penerima Perlakuan Dia Ini Itu Sebuah Permainan Dari Dia Karena Dia Kayak Mempermainkan Perasaan Kamu Dia Mempermainkan Mental Kamu Disini Ya Dia Tidak Menghargai Kamu Disini Seperti Itu Ya Jadi Ada Permainan Perasaan Mental Dari Si Dia Sehingganya Disini Kamu Kayak Trauma Gitu Ya Ketika Udah Bermasalah Dengan Dia Berpisah Dengan Dia Itu Kamu Akhirnya Trauma Dengan Hubungan Percintaan Kenapa Ya Karena Ini Kamu Dicuekin Kamu Tidak Ada Komunikasi Kamu Disuruh Mengerti Dia Tapi Gak Ada Komunikasi Gimana Sih Kalau Disuruh Mengerti Tapi Gak Ada Komunikasi Kan Ya Mikirnya Aneh Aneh Gitu Kan Mikirnya Ya Berpikiran Negatif Intinya Kayak Gitu Jadi Akhirnya Kalian Beda Argumen Berselisih Kemudian Penuh Dengan Amarah Akhirnya Berpisah Kan Gimana Gak Ngebuat Trauma Di Dalam Pasangannya Dia Kayak Gitu Ya Oke Kemudian Ada Seven Of Swords Dan Aku Ngelihat Disini Ya Orang Ini Memang Orang Yang Gak Jujur Ya Dia Terutama Tentang Kehidupan Dia Kehidupan Dia Sebegitu Sulitnya Sebegitu Dropnya Dari Finansial Gitu Ya Pekerjaan Dia Gak Bagus Juga Keluarga Dia Juga Apa Namanya Goyah Dari Ekonominya Gitu Dia Gak Jujur Sama Kamu Dia Malah Menampakkan Bahwa Dia Sukses Kayak Raya Dia Fine Fine Aja Dia Baik Baik Aja Pekerjaannya Bagus Itu Yang Dia Tampilkan Padahal Sebenarnya Tidak Kemudian Aku Lihat Disini Mungkin Dia Pernah Morotin Kamu Secara Ekonomi Secara Keuangan Pernah Minta Sesuat Minta 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 Untuk Dibiayai Intinya Dia Disini Pernah Mengambil Keuntungan Dari Keuangan Kamu Dan Aku Lihat Juga Disini Mungkin Dia Selingkuh Ada Tadi Aku Bilang Selingkuh Disini Itu Semua Akhirnya Terbongkar Akhirnya Terbongkar Akhirnya Ditunjukkan Oleh Yang Maha Kuasa Bahwa Oh Pasangan Ini Yang Kamu Sekarang Idam-idam Kan Itu Ternyata Seperti Ini Wajar Kalau Dia Menyesal Wajar Kalau Dia Akhirnya Sekarang Kepikiran Terus Sama Kamu Mengharapkan Kamu Kembali Karena Dia Punya Rasa Bersalah Pada Orang Yang Benar-benar Tulus Ikhlas Mencintai Dia Dan Disini Aku Lihat Kamu Udah Gak Mau Lagi Membesar-besarkan Masalah Aku Lihat Kamu Juga Gak Mau Lagi Ribet Sama Kehidupan Percintaan Kamu Dengan Dia Jadi Disini Kamu Ya Udah Sekarang Ya Udah Kalau Dengan Dia Dan Kita Udah Berpisah Ya Udah Mau Dimaafkan Atau Gak Dimaafkan Ya Oke Kalau Dimaafkan Oke Dimaafkan Tapi Mungkin Sakit Hati Ini Akan Masih Selalu Ada Dan Ya Udah Kamu Udah Gak Peduli Lagi Kamu Udah Cuek Dan Akhirnya Disini Kamu Lebih Baik Membiarkan Dia Mau Ngapain Juga Terserah Dia Gitu Ya Kamu Udah Gak Perduli Dan Kamu Sekarang Udah Fikirin Tentang Kehidupan Kamu Aja Bahagia Dengan Hidupmu Menjalani Kehidupan Sekarang Ya Tapi Nampaknya Akan Diusik Lagi Oleh Dia Karena Disini Ada Judgement Ya Nah Ini Juga Ada Nine Of Wands Jadi Aku Lihat Entah Kapan Dia Akan Datang Intinya Dia Akan Mengusik Ketenangan Kehidupan Kamu Lagi Jadi Dia Akan Datang Di Saat Kamu Di Saat Tidak Terduga Di Saat Kamu Sudah Tidak Memikirkan Dia Lagi Di Saat Kamu Sudah Benar Freedom Dengan Kehidupan mu Di Saat Kamu Udah Melupakan Dia Di Saat Kamu Udah Ikhlas Udah Nggak Sakit Hati Lagi Udah Tidak Memendam Memendam Apa Perasaan Benci Marah Sama Dia Aku Lihat Dia Akan Mengusik Kamu Lagi Dia Akan Datang Untuk Ngobrol Lagi Dengan Kamu Meminta Maaf Ya Dan Mencurahkan Isi Hati Dia Dia Akan Jujur Gitu Ya Intinya Dia Disini Kan Kayak Ada Dua Orang Ya Cewek Yang Akan Duduk Bersama Untuk Mengkomunikasikan Sesuatu Jadi Judgment Itu Artinya Akan Ada Komunikasi Kembali Dari Dia Dia Pengen Union Lagi Dengan Kamu Dia Ingin Memperbaiki Lagi Hubungannya Dengan Kamu Oke Seperti Itulah Cerita Dari Pembacaan Si Tarot Ini Mudah Mudahan Ini Resonit Dengan Kalian Maka Dari Berbijak Dalam Menanggapi Pembacaan Tarot Dan Untuk Zodiac Di sini Ada Leo Aria Sagittarius Capricorn Taurus Virgo Aquarius Libra Gemini Energi Paling Kuat Di sini Ada Chariot Cancer Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Kedua Belas Zodiac Misaris Unit Dalam Pembacaan Ini Asal Ceritanya Sama Dengan Keadaan Kalian Berbijak Dalam Menanggapi Pembacaan Tarot Salam Sehat Pukalian Semua Dan Bye Bye